Oke guys welcome back to my youtube channel dan di video kali ini kita akan membahas update yang sebentar lagi ditambahkan hari ini Jadi kita akan melihat atau menelik update ini melalui patch note yang sudah ada ya di halaman facebook live after Sebenarnya ada buahnya ini kalau menurut saya ini 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 update yang paling buahnya sih ya Jadi kalau kita scroll sampai ke bawah teman-teman saking panjangnya sampai gak ada ini loh gak ada Biasanya kan ada kayak terjemahan langsung gitu loh ini gak ada mungkin karena kepanjangan kali ya Dan iya sekali lagi saya ingatkan juga kepada teman-teman yang mungkin masih ada beberapa yang bertanya Bang kenapa kok saya disconnect kenapa kok saya gak bisa login kenapa kok halaman login saya warna putih ya Karena itu kita sedang maintain ya Oke jadi di update kali ini akan ada banyak hal seperti saya bilang tadi Jadi kita akan ambil poin-poin yang penting atau mungkin yang baru aja disini ya Pertama ada construct shelter land Ini yang agak baru sih mungkin ini menyambung dari yang kemarin dari super class kemarin cuy ya Jadi nanti ini akan dimulai pada 4 Februari hari ini Kita semuanya para survivor boleh pergi ke shelter land yang ada di snow highland Nah di snow highland ini juga nanti akan ada event yang namanya city defense Ini akan dimulai setiap jam 20.00 in game yang dimulai pada tanggal 6 Februari nanti Jadi nanti bakal ada special mutant dan ketika kita sudah mengalahkan special mutant dan nge-deal sejumlah damage kita bakal mendapatkan reward Dan ketika kita sudah menyelesaikan atau mengalahkan special mutant ini kita bakal bisa mulai untuk membangun Homeland itu apa kayak rumah ya anjay yang bakal dijadikan rumah kita nanti coy Dan kita bisa mengunjungi shelter land ini melalui helikopter Ya melalui helikopter jadi kemungkinan nanti bakal ada semacam zone atau wilayah-wilayah tertentu yang mana kita hanya bisa atau pergi ke sana melalui helikopter cuy ya Nah shelter land showdown ini sebenarnya kalau menurut saya sih kayaknya lanjutan dari super class kemarin ya Karena super class sudah diumumin dan mungkin dalam waktu dekat ini super class akan segera dimulai coy Dan kalau diperhatikan disini untuk shelter land ini dibagi menjadi 5 bagian By the way ada sand, ada blaze, ada storm, ada witness, dan swam Kalau ditelah lebih lanjut sebenarnya ini mungkin akan menggantikan sistem yang sebelumnya Jadi kalau sebelumnya ketika ada beberapa map sebelum LA jadi open world ya Kan sebelumnya kita sering tuh di min tolong bantu camp ini dong untuk invading atau invest di map ini gitu kan Sebelumnya map-map itu ada kayak yang occupy atau pemiliknya teman-teman Nah mungkin nanti juga kedepannya akan seperti itu ya Hanya saja disini yang sedikit berbedanya adalah kita nggak melakukan crowdfunding atau ngumpul dana lah ya istilahnya Atau patungan aja nggak patungan ya Disini kita akan nanti akan ada battle-nya juga cuy ya Jadi kita akan sedikit gelut bergelut saya kira disini Jadi nanti untuk mayor atau acting mayor dari top 16 camp di akhir superclass ya Di akhir superclass mereka akan bisa mendapatkan izin untuk mengakses atau undangan lah untuk di tempat-tempat ini cuy Wah ini bakal menarik sih Berarti kita harus ikut CTC dong Superclass ya Dan by the way ini superclassnya cross server ya by the way Nah cuman ini nih ini yang menarik nih Apakah kemudian kelasnya ini akan berlangsung di server tertentu dalam tanda kutip Kayak kemarin kan waktu ada event antar server itu biasanya ada server yang namanya battle server kan Nah apakah nanti akan juga akan berlaku demikian atau mungkin ada peraturan lain yang bakal diterapkan Itu sih yang masih saya penasaran ya Kita juga bisa ngebangun infrastruktur atau ngancurin infrastruktur untuk mendapatkan poin Kemudian ada Cruscade Guardian Nah ini Guardian akan muncul di map setiap jam 11.00 in game Jadi nanti setiap kita ngalahin Guardian ini kita akan mendapatkan poin Dan jangan khawatir untuk soal dura karena disini dura kita diberikan kompensasi sebanyak 90% ya Baik armor, shield, head juga kemungkinan Dan tentunya untuk cost ammo ketika reload juga 90% aman coy Nah ini ini Sartreland Showdown Winner Reward Ini sih yang bakal menarik ya Ini hadiah yang bakal didapatkan atau benefit lah Let's say disini ya keuntungan yang didapatkan camp yang berhasil menjadi juara di superclass nanti coy Jadi selain mendapatkan map-map tadi ya Ada sand, ada blaze, ada storm, ada witness, dan ada swamp Mereka juga akan mendapatkan semacam ini ya Keuntungan atau kendali tertentu di shelter land mereka coy Jadi mulai dari member nanti juga akan mendapatkan member campnya ya Akan mendapatkan outfit Ini bakal keren sih kayaknya Outfitnya ada titel juga Ada exclusive action, ada exclusive spray paint Ada exclusive cut frame, dan lain-lain Nanti juga bakal ada administrasi Jadi untuk shelter landnya ada ya mungkin semacam kayak pemilik gitu coy ya Yang dimana ini akan berubah setiap minggunya Jadi nanti bukan cuma itu aja Mulai dari map, kemudian ada helikopter, juga bangunan Bakal ada nama-nama atau nama camp ya At least disini Lalu bagaimana bang dengan yang camp-camp yang gak ikut Seperti revolt, contohnya camp saya pasti gak bakal ikut yang namanya city sih ya Camp saya terlalu santui dan adem Dan nyaman disana Jadi mungkin gak akan ikut untuk perang-perangan ini Jangan khawatir karena kita bisa mengisi yang namanya semacam pernyataan Atau surat ya Yang dimana kita bisa mengisi itu Dan kita juga tetap bisa mendapatkan bonus kok Atau ya bisa dikatakan semacam reward lah Jangan khawatir untuk hal itu Cuman seperti apa rewardnya saya gak tau ya Camp akan bisa ya pindah untuk ke snowfield shelter land Ketika mereka mencapai electric period cuy Pada tanggal 10 Februari nanti Apakah kemudian kita harus pindah lagi Nampaknya sih iya ya Disini kita diminta untuk pindah lagi Dan apakah nanti kemudian Isi camp dan lain sebagainya macam akan berubah Ya kita tunggu aja Yang jelas disini kita akan pindah Pindah camp lagi cuy Nomaden memang kita ini ya Sering-sering pindah Oke gak apa-apa lah Kemudian ada shelter land dan speciality Oke ini Let's see disini apa yang ada yang Apakah ada yang menarik atau bagaimana Oh iya disini bakal ada resource tertentu Yang bakal hanya kita dapat Ketika kita berada di shelter land Camp Nah ini sih salah satu benefit Atau keuntungan tersendiri ya Ini bakal menarik Ikan-ikannya dengan buff tertentu Kantin juga akan menyediakan buff-buff khusus Ya itu sih yang bakal didapatkan Ketika camp kalian mendapatkan shelter land tadi coy Comprehensive return system upgrade Nah ini juga berita bagus Bagi teman-teman yang mungkin Bang lalu bagaimana Saya kan udah pensi Kalian juga tetap bisa ngejar Karena disini akan ada yang namanya Buff khusus coy Bahkan kalian disini ya diberikan Yang namanya exclusive detail Dan Kalian juga bakal diberikan ini coy Ini sih Flamethrower CE loh Dikasih gratis sih ya Walaupun 7 hari ya Lumayan lah ya Dan akan juga dapat yang namanya Membership gratis Nah ini 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 something yang menurut saya Agak kaget juga sih Saya kepada netes ya Ternyata netes juga baik loh Kalian jangan salah coy Memberikan kesempatan dong kepada netes Untuk memperbaiki diri Kemudian ada pendant juga disini coy Enak ya kalau yang baru Misalnya udah pensi Udah pensi Kemudian return player Dan balik lagi main Bakal dapat buff-buff ini coy Kemudian ada shelter land celebration Ya ini Kayaknya disini Gak ada yang begitu Oh ada Yang pertama ada Ya ini seperti biasa Jadi sign in ya Sign in event Nah ini pasti yang Udah ditunggu Oleh kalian dan saya Tentunya ya Karena saya juga masih belum punya Yang namanya Formula armor Astaga Ini kalau di hit zombie Sakit sekali Jadi Nanti juga bakal ada Yang namanya Discon gacha coy Wah ini kalau udah fortune Ini kayaknya bakal ada gacha ya Ya pasti ada gacha Oke Kemudian ada valentine day Ini 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 kayak Ini masih sama sih Kayak kemarin Jadi kita bakal ada Ngasih ke satu player ya Confession Ini sama juga kok teman-teman Ini confession Pernah kok Kita udah berapa kali ya Untuk event ini Dua ya Atau mungkin lebih ya Kayaknya Pokoknya pernah Ini ini pernah Kemudian Camp infrastructure Disini ada Construction plan Will become Akan tersedia Ketika your camp Memasuki Stamp period ya Mungkin ini Beberapa Infrastruktur baru Ketika camp kita Udah memasuki Steam Masa steam ya Oke bagus Kemudian ada ring Ring disini Nah ini Ini kayaknya Harus sama Co-hab Kayak rumit ya Co-hab ya Kayaknya ada tugas-tugas Tertentu deh Ya Untuk kalian yang Masih solo-solo Player Atau yang mungkin Co-habnya Masih co-hab-co-hab Akun Tuyul Tolong Segeralah cari Co-hab yang baik Dan benar ya Kemudian Other content A new rule Threat federation Has optimized Layout Oke Ini 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 juga yang Mantap Ada garasi Atau carport Jadi nanti Untuk teman-teman Yang punya Mobil Atau mungkin Motornya teru Banyak Kalian Bisa Bisa Server Ini kan Karena Udah Apalagi Nanti Ada cross Server Battle Semoga Bisa Bersahabat Kalau PC Mungkin Tidak Masalah Tapi yang Kasian Kalau mobile Saya Kalau online Di mobile Untuk daily Itu Astaga Sometime Apalagi Di maps No Highland Itu Sampai Parah Sekali Halo Di mobile Itu Beda Lagi Ceritanya Semoga Tolong Kepada Netes Optimize Server Biar Para Player Ini Bisa Semakin Santuin Nyaman Memainkan Gammu Tentunya Oke Itu Kayaknya Untuk Di Update Kali Ini Dan Semoga Kalian Bisa Mendapatkan Sedikit Gambaran Untuk Update Kali Dan Kalaupun Memang Ada Hal Yang Mungkin Tadi Terlewat Atau Mungkin Ada Hal Yang Mau Kalian Tambahkan Silahkan Aja Tinggal Komentar Kalian Di Bawah Dan Bila Kalian Suka Jangan Lupa Di Like Dan Di Share Juga Kepada Teman Teman Kalian Dan Kita Berjumpa Lagi Di Video Berikutnya Thank you For watching And See you On The Next Video Bye 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 sub indo by broth3rmax